Mater Keseun Pemirsa masih menyaksikan wawara bahasa Cirebon. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Walid Kabupaten Cirebon ngupai sosialisasi penggunaan pupuk cair ningwong tani ning desa Walid Asem. Petugas Penyuluhan Pertanian ngupai sosialisasi ningwong tani ning desa Walid Asem Kecamatan Walid Kabupaten Cirebon. Penyuluhan dipai ningwong tani terkait cara dan mekanisme penggunaan pupuk cair kang dipai dadi bantuan. Penggunaan pupuk cair dianggap bakal lebih efisien dalam mengatasi masalah pertumbuhan. Lui-lui penggunaannya kang gampang bisa lewat metode penyemprotan lantai tes. Petugas Penyuluh Pertanian ngejelasakan bantuan pupuk cair kang dipai ningwong tani masih kebatas. Lan cuma bisa nyakup sekitar ruang puluh hektare lahan pertanian baik. Sementara kuan karo anai sosialisasi sekaligus secara perdana penggunaan pupuk cair diharapkan bisa ngebantu petani dalam meningkatakan produktivitas hasil pertanian. Mohamad Solihin, RCTV Cirebon Sewese nobar peluncuran tahapan pemilu rongiwupat belikur, KPU Kuningan ngebeberakan setitike limang parpol anyar wis silaturahmi ning KPU Kuningan. Nambahe partai politik diharapan peningkatan angka partisipasi pemilih ning pesta demokrasi rongiwupat belikur ditargetakan nembus wolung puluh persen. Sewese nobar peluncuran tahapan pemilu rongiwupat belikur, KPU Kuningan ngebeberakan setitike limang parpol anyar wis silaturahmi ning KPU Kuningan. Nambahe partai politik diharapan peningkatan angka partisipasi pemilih ning pesta demokrasi rongiwupat belikur ditargetakan nembus wolung puluh persen. Ketua KPU lewat Ketua Divisi Teknis Selan Penyelenggaraan Maman Sulaiman Ngomong sampai 16 Juni rongiwurolikur, limang partai politik anyar kang wis berkunjung ning KPU Kuningan yaitu Partai Umat, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Masyumi, dan Partai Buruh. Adapun jumlah haril parpol anyar kang kedata ning kes bangpol jumlah pitung partai. Sengawit dimulai peluncuran tahapan pemilu rongiwupat belikur, kalau diterbitakene PKPU nomor telu tahun rongiwurolikur, KPU Kuningan wis ngediriakan pelayanan informasi. Ana Loro Helpdesk pelayanan informasi kanggung ngebantu masyarakat lan partai politik. Helpdesk kuen ngelayani informasi pendaftaran verifikasi parpol, lan layanan informasi pencalonan anggota DPRD. Maman Gen nyebutakan angka partisipasi pemilih ning rongiwupat belikur diharapakan nembus wolung puluh persen. Dari catatan dalam rong pemilu terakhir, angka partisipasi pemilu ning Kuningan terus ngalami peningkatan. Kayak pemilu rongiwupat belas, angka partisipasi pemilih nyentuh sewidak pituh persen, terus ningkat ning pemilu rongiwusang alas, dadi pitung puluh papat koma sewulas persen. Dari angka minimal wolung puluh persen, angka partisipasi dadi luih realistis. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan Umirsa, informasi saya jenis bakal hadir, sahwi saya jenis Niki, tetap tanggwawara, basa cerbon.